Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Francisca Sari Yuhuuu Nah kali ini aku mau masak cipir Cipirnya diapain mbak? Rahasia itu ya, cipirnya mau tak tumis Katanya kalian-kalian kan Banyak yang komentar mbak, cipir ditumis enak loh Makanya aku mau nyobain Oh iya mbak Cipir, ini baru Iya ini baru murah meriah, sell Di Tokopedia Terus ini juga baru Tapi dateng udah penyok toh Nih, dateng udah penyok-penyok toh Ya ampun ya, gak apa-apa lah Masak-masak aja, ini ada tutupnya Kayak gini Aduh mbak Cipir, kan masaknya sering gosong-gosong Kasian bareng-barengnya kalau masaknya gosong Tenang aja, sekarang aku punya ini Jangan sedih ya kan Bentar Ini tak taruh sini kok sih Aku sekarang punya ini ya kan Tuh Ini apa mbak Cipir, nah ini aku kalau masak kan Kita harus selalu bersih, kompornya bersih Tapi kok pansinnya sih litek ireng-ireng kayak gini toh Tuh Silite itu ireng-ireng Karena apa ya, karena apinya kegeden Walaupun ini sering dibersihin kayak gini Walaupun kompornya bersih Tapi apinya kegeden terus Kebesaran terus Dan pasti lama-lama gosong Tuh Apalagi kalau apinya Apinya nyala merah gitu ya Kalau ini kan biru ya Udah bener settingannya Nah, aku punya ini loh Langsung saja buka yuk Nah, ini aku punya ini Yaitu tatakan kayak gini Jadi kayak orang kayak-kaya itu loh Kayak kompor listrik Ini taruh Cuman ini bawahnya gak ada tatakan Tapi aku beli yang bahannya tuh Bener-bener Cocoran Cocoran besi ya Cocoran aluminium Nah, ini bisa dipasin kayak gini Terus ini dipanaskin tuh Jadi yang gosong tuh Bawahnya ini Bukan pancinya Pancinya ini langsung aja Biar ininya bersih tuh Harus dilap terus Rajin dilap Tuh Biar tetepin celong Nah, ini caranya kayak gini tuh kan Jadinya kayak kompor Kayak kompor apa namanya Kompor listrik tuh Nah, ini bisa dikecilin juga Nah Endel kan Ya, langsung saja kita masak yuk Nah, cipirnya ini Langsung saja dipotong-potong Caranya gimana mbak Bisa miring-miring kayak gini Ditumis tuh Sedap rasanya ya kan Aku juga belum pernah loh Tumis cipir ini Aku makanya penasaran Masika kok seneng pakai pisau daging Iya, karena tajam banget Terus Enak, buat motong tuh kayak mantep gitu loh Ya, tapi harus hati-hati ya Biar jarinya enggak kepotong Aku juga udah siapin petai yang di freezer nih Muni nih Katos Harusnya tak keluarin dari tadi ya Ini aku potongin cabai-cabainya dulu Tipis-tipis Bang Wira Bang Wira campur ya Motongnya ya Ya, motong-motongnya Kita panasin lagi Yuk Nah, ini udah panas Aku kasih minyak kelapa Petainya tak cemplok nosek ya Biar apa namanya Biar peku Kok biar peku Petainya ini aku masukkan dulu Biar apa namanya Biar lembek dulu Karena habis hari freezer itu loh Ini bisa digedein Beserak meniklundeng-lundeng menekan Lumayan kok kok ini enggak Terus enggak Kalau buat masak enggak selip juga Yang penting silip teki enggak gosong Tantap pantinnya tuh enggak boleh Petainya udah mulai ini Kita masukkan cadenya Tuh Nah, ini sampai wangi ya Nah, ini udah harum Baru masukkan sipirnya Tuh Kita lihat Kalau mau seorang Tidak utuh Ya Allah Mbak suka Tidak terlalu kontek Kalau ini kan Koneng-koneng-koneng Kalau ini kan udah Nggak terlalu ya Kependem gitu ya Suaranya Ini aku kasih bumbu apa ya Saos tiram biar menghabiskan sal siram ini nah ini konsult minggir-minggir ya oh iya pesennya ini harusnya yang model rata katanya apanya pancinya yang harus rata ini kayak gini kan rata ya ini udah mateng ya Allah ini bisa kerry toyo sekarang kita kita buang dah ini satu cipir ya Allah emang-emang nah kalau habis masak tuh langsung ininya dilap-lap ya biar nggak cepet berkarat biar awet terus aku mau ngambil sego aku aku lapar ya langsung jatuh sayur mantep banget ya tumis cipir and do to nah ini dia makananku bismillahirrahmanirrahim kita nyalain lampu ya tapi udah cepet terang dari lampu dapur bismillahirrahmanirrahim masukan nasi aneh saja udah endul banget ini lalif lo gane nah menu apapun masakan apapun sempenting madang apa menu apapun masakan apapun sempenting bismillahirrahmanirrahim lali aku sampean baca doa ya Allah ternyata sayur cipir ditumis gini enak banget indul kriuk-kriuk crunchy baca doa ya nyalin Krik, krik Ketanya Alhamdulillah Ini masih dikit tak buat nanti kalau sore lapar ya Nah ini tak suci sekali Gus Ini masih panas ya Masih panas, ini biar tetap tak stay di sini Tepat manasin gini juga endul ya kan Tuh, jadi udah gak kosong-kosong lagi Nah teman-teman terima kasih banyak sudah nemenin aku Ternyata sayur cipir atau sayuran cipir ya Itu ditumis tuh endul banget Kriuk, 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 krenyes, krenyes gitu loh Pokoknya endul banget mantep Apalagi tadi aku rese-nya salah ya Resenya harusnya dimasukin dulu sama petenya Itu tambah endul banget Tapi tadi rese-nya terakhir juga udah endul banget Jadi teman-teman doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada Sehat selalu juga dimanapun berada Jangan lupa bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis Kompor emang suki ya kan Padahal cuma ditambahin ini aja Gaya kok basis kaki jajan Komolah wabarakatuh Komolah wabarakatuh Terima kasih telah menonton!